Musyawarah diversi pelaku anak AG ditolak keluarga David Ozora. Keluarga David meminta proses hukum dilanjutkan ke persidangan. Pelaku anak AG yang juga kekasih Mario Dandi hadir dalam musyawarah diversi didampingi orang tua serta kuasa hukum di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam musyawarah diversi, keluarga David menolak untuk berdamai. Dengan ditolaknya diversi, maka AG hari ini langsung menjalani sidang perdana. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berlangsung tertutup. Jadi dari pihak keluarga korban tidak bersedia, artinya menolak untuk dilakukan proses penelitian melalui diversi. Artinya apa? Sesuai dengan ketentangan undang-undang, apabila diversi gagal, maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Dan tadi, Hakim yang bersangkutan sudah menyampaikan, hari ini juga akan dilakukan sidang yang pertama. Musyawarah diversi pelaku anak AG dengan keluarga David Ozora digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kekasih Mario Dandi yang berstatus anak berkonflik dengan hukum, hadir didampingi orang tua serta penasihat hukumnya. Proses musyawarah tak berjalan lama karena keluarga David menolak untuk berdamai. Keluarga David meminta proses hukum dilanjutkan ke persidangan. Kami dari perwakilan keluarga, disini ada beberapa organisasi juga yang memang turut serta untuk mendukung ya, keadilan bagi David, khususnya bagi David dan keluarga. Dan kita menginginkan keadilan itu benar-benar ditegakkan. Dan hukuman memang seberat-beratnya bagi yang melakukannya atau pelaku beserta orang-orang yang mendukung kegiatan tersebut atau penganian tersebut. Kondisi David yang difonis dokter alami cedera otak parah menjadi salah satu alasan keluarga menolak diversi. Penasihat hukum David, Melisa Anggra ini menyebut David sudah 38 hari dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Maya Padang Kuningan. Menurutnya tindakan para tersangka telah membawa kerugian besar bagi David. Nah sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU, disampaikan oleh dokter terkena difus aksional injury stage 2 di mana dia mengalami cedera otak parah. Sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majelis dalam musyawarah sidang diversi bahwa keluarga menolak. Setelah musyawarah diversi ditolak, AG pun langsung menjalani sidang perdana. Sidang dengan agenda dakwaan pelaku anak AG digelar secara tertutup.